Tim Sepak Bola Putra Aceh lolos ke semifinal PON 21 Aceh Sumut setelah menang walkover atas Sulawesi Tengah pada laga perempat final di Banda Aceh Sabtu malam 14 September. Para pemain Sulteng mundur di babak tambahan setelah kontroversi dengan keputusan wasit Eko Agus Sugiharto. Tiga kartu merah pada tim Sulteng menjadi puncak dari kemarahan tim Asuhan Zulkifli Hasan tersebut. Alhasil pada menit ke-96, pemain Sulteng bernomor punggung 15 Muhammad Rizki Saputra meluapkan emosinya kepada wasit di lapangan. Pertandingan pun terhenti lebih dari setengah jam dengan skor satu sama. Hingga perpanjangan waktu 15 menit di babak kedua berakhir, Sulawesi Tengah memastikan tidak melanjutkan pertandingan. Menyikapi kemenangan tersebut, pelatih tim sepak bola putra Aceh Rasiman mengaku hasil pertandingan kali ini kurang baik. Saya tadi juga menyampaikan ke pemain, ke saya semua bahwa hal seperti itu sebetulnya kurang baik. Tapi saya rasa tim lawan pun punya hak untuk tidak melakukan pertandingan. Sanksinya ya kalah beliau, itu saja sih. Atas kemenangan ini, Aceh memastikan akan berlaga dengan Jawa Timur di babak semifinal PON ke-21. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.